Semut baik hati dan belalang pemalas Suatu ketika, di sebuah ladang yang subur, tinggallah keluarga semut yang kajin dan seekor belalang yang pemalas. Meskipun begitu, belalang sangatlah bersahabat dengan keluarga semut. Tidak jarang mereka menyapa satu sama lain ketika berjumpa. Di ladang itu, belalang dikenal sebagai sosok hewan yang malas. Ia senang sekali menghabiskan waktunya untuk bersantai, bernyanyi, menari, atau sekedar berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang menikmati hari-harinya dengan bahagia tanpa pernah memiliki rencana apapun untuk masa depan. Hidup mengalir seperti air, itulah moto hidupnya. Berbeda dengan belalang, keluarga semut sangatlah rajin. Mereka bekerja dengan keras mencari dan mengumpulkan makanan setiap harinya. Keluarga semut melakukan semuanya ini tanpa merasa lelah. Suatu siang, ketika belalang sedang asyik bernyanyi, tiba-tiba rombongan keluarga semut datang melewati tempat peristirahatannya. Ketika melihat semut bekerja lebih rajin, membuat belalang merasa heran. Ia pun bertanya kepada keluarga semut. Hai keluarga semut, mengapa kalian terlihat bekerja lebih keras? Bukankah lebih menyenangkan jika kalian bersantai seperti aku? Tanya belalang. Kami sedang bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin. Saat musim dingin tiba, tidak ada makanan yang bisa tumbuh. Kita bisa mati kelaparan jika tidak mulai menyiapkan makanan sedari dini. Jawab semut. Belalang tertawa mendengar jawaban semut. Musim dingin masih lama temanku, mengapa kalian begitu khawatir? Lihat hari ini sangatlah cerah, ayo kemari dan menyanyi bersamaku. Ungkap belalang dengan penuh semangat. Tidak, kami rasa kau juga sebaiknya tidak terus bersantai. Musim dingin kali ini akan berjalan sangat panjang. Kamu sebaiknya mulai bekerja menyimpan makanan belalang. Jawab semut sembari melanjutkan pekerjaannya. Belalang tidak peduli dengan pekatan keluarga semut. Ia pun kembali bermain musik dan menyanyi. Sedangkan semut kembali bekerja menyimpan makanan. Pembicaraan intens antara belalang dan keluarga semut terjadi saat musim semi. Musim demi musim berganti. Namun belalang memutuskan untuk tidak mendengarkan pekatan semut untuk menyimpan makanan. Tanpa terasa, tibalah musim dingin. Angin berhembus begitu kencang dan salju mulai turun menilimuti ladang hingga terlihat semuanya berwarna putih. Semut sudah tahu bahwa musim dingin ini akan berlangsung sangat panjang. Itulah sebabnya mereka bekerja terus memindahkan ranting dan mengumpulkan makanan di sarangnya. Di sisi lain, belalang menemukan dirinya kelaparan. Belalang berusaha mencari makanan di sarangnya. Namun ia tidak menemukannya. Belalang pun memutuskan untuk mencari makanan keluar. Dalam keadaan kelaparan, belalang berjalan tertati-tatih dan berusaha meminta sedikit makanan. Tubuh belalang semakin kurus dan lemah sehingga ia tidak dapat melompat jauh seperti biasanya. Sudah beberapa jam belalang keluar mencari makanan. Tiba-tiba saja ia mengingat semut yang bekerja amat keras dari musim seni. Rasa tidak menemukan makanan, akhirnya belalang memutuskan untuk mendatangi keluarga semut. Belalang tiba di sarang semut dengan tubuh yang lemas. Terlihat dari luar, semut sedang menikmati makanannya di dalam sarang yang hangat dan rapi. Sekor semut pun menyadari kehadiran belalang dan segera menghampirinya. Bicara lah, ada apa belalang? Tanya semut pada belalang. Aku hampir mati kelaparan, bolehkah aku meminta makanan? Tolonglah aku sangat kelaparan. Ucap belalang yang memohon kepada semut. Memangnya apa yang kamu lakukan ketika kami sibuk bekerja mengumpulkan makanan? Semut berbalik bertanya. Belalang pun mulai menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Ia hanya besantai tanpa mengumpulkan makanan sebelum musim dingin tiba. Belalang mulai menyesal, sempat tidak peduli dengan ucapan semut. Semut awalnya berniat tidak mempeduli dengan kondisi belalang. Apalagi selama ini ia hanya besantai saja. Namun, semut mengesah kasihan dan akhirnya membagikan sedikit makanan kepada belalang yang kelaparan. Belalang terlihat sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan hati semut. Ingat ya belalang, lain kali kamu harus ikut bekerja bersama kami sebelum musim dingin tiba. Semut menasihati belalang dengan tegas. Iya semut, aku berjanji mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malasan lagi. Ungkap belalang dengan penuh penyesalan. Semenjak saat itu, belalang mendapatkan pelajarannya yang amat berharga. Mulai dari musim semi berikutnya, belalang bersemangat membantu keluarga semut bekerja dan mengumpulkan makanan. Pesan moral yang bisa ditanamkan kepada anak adalah mengajarkan tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dan kesempatan yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa nonton video lainnya di kanal youtube pomoma.com ya Terima kasih telah menonton!